Intro 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 Saya Agus Yuga Dari Sikot Runower di Susano Banyak dengan banyak Sekian selaku ketua Tema yang kami pilih Tahun 2020 ini adalah Kalegeni Tema ini diberikan oleh Jomisioner Ketua SDT kami Yang bernama Mande Jaya Subandi Dan kami selaku Pengurus dan pengecah Berunding atau Nerembuk Dan kami pun sepakat Mengangkat tema Karena kami ingin Mengingatkan kepada Semua umat manusia Bahwa Karma baik maupun buruk itu Ada hukumnya Disamping itu Gampang bagi kami Untuk mengolah Ogogoh ini Atau Memodifikasi Ogogoh Di tahun ini Atau Ogogoh Kalegeni ini Di tahun 2020 ini Ogogoh kami Menceritakan Raksasa Yang Bernama Kalegeni Yang menguasai Kawah Chandra Gomuka Kalegeni Bertugas memberikan Hukuman bagi Para Atma Di saat Perjalanan Atma Menemukan Jalan Yang disebut Ayuna Sutana Atau Jalan Yang terbelah Ke arah Surga dan Neraka Setelah Menunggu beberapa Waktu Atma Bertemu dengan Sang Suratma Dan Sang Suratma Mengetahui Atma itu Atma yang penuh Dosa Dan mengarahkan Atma itu ke Jalan Neraka Dengan menunjukkan Memakai Dungkat Atma Berjalan mengikuti Arah Dungkat Hingga Atma Bertemu dengan Kalegeni Di tempat Itulah Atma akan Mempertanggungjawabkan Segala bentuk Dan jenis Perbuatan Selama Menjalani Kehidupan Di Bumi Kalegeni Pun Memasukkan Atma Ke Kawah Chandra Gomuka Maka dari itu Hendaknya Apabila manusia Menjalani kehidupan Dapat memilih Perbuatan Dharma Ataupun Adharma Karmalah Yang akan Membawa manusia Pada Kehidupan Yang akan datang Pertama Ada Gede Sastrawan Selaku Ketua Panitia Yang kedua Ada Juli Marta Selaku Sekretaris Yang ketiga Ada Elia Yunita Selaku Benahara Ada Si pengalian dana Si Perlengkapan Dan Selanjutnya Ada Si konsumsi Yang terakhir Ada Si kostum Yang mengatur Dari awal Pembuatan desain Pembuatan baju Hingga Baju itu Siap diedarkan Ke Pemuda Dan warga Banyak Untuk Bahan Yang kami gunakan Masih Termasuk Ramah Lingkungan Seperti Rotan Bambu Koran Cluster Dan lain sebagainya Kami memilih Postur Seperti ini Kami memilih Saat Ngerembuk Panitia Dan pengurus Kami menginspirasikan Kale Geni Itu Dengan Padan yang besar Berwarna merah Mata melotot Dan Lidah panjang Ornamen yang kami tambah Di Ogogo Tahun ini Yang pertama Kepala Isi Api 2 Disana Kami gambarkan Bahwa Kale Geni Itu adalah Api Penuh Dengan api Maka Kami tambahkan Leher Berkepala Dan penuh Dengan api Ornamen yang kedua Kami tambahkan Pada Cakra Yang ada di belakang Ogogo kami Kenapa Kami tambahkan Karena Kami Membayangkan Bahwa Kawah itu Penuh dengan api Dan Cakra itu adalah Sumber dari Api tersebut Yang terakhir Kami tambahkan Orang-orang Yang Di bawah Sebagai Simbol Dari Arwah Yang terbakar Di Chandra Gomuka Kami Selaku Pemuda Awalnya Sangat kecewa Dengan Berita Yang tidak boleh Mengarah Ogogo Tapi Kami berpikir Lebih Dewasa Ini Untuk Kepentingan Kita bersama Untuk Kepentingan Kesehatan Kita bersama Dan Kami pun Sepakat Dari Pemuda Untuk Tidak mengarah Ogogo Kami Dan Kami pun Sepakat Menjalankan Aturan Pemerintah Yang sudah Terberedar Beredar Pemurupuk Kepintah Pemurupuk Pemurupukan Ini Akan Diundur Menjadi Festival Seven Quelle Pemurupuk Pemurupuk Hala S – Saya selaku pemuda Berharap virus COVID-19 ini Cepat berlalu Dan tidak ada yang terinfeksi lagi Dan semua sehat Agar kita bisa melakukan Aktivitas seperti sediakala Om Santi 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 Terima kasih telah menonton